Badan Ambil Zakat Nasional meresmikan pembentukan unit pengumpul zakat atau UPZ Basnas Badan Standar Disasi Nasional atau BSN. Peresmian tersebut ditandai dengan penyerahan SK UPZ Basnas BSN oleh pimpinan Basnas RI Rizaldin Kurniawan kepada Kepala BSN Kukuh S. Ahmad di Gedung Kemenko Maritim dan Investasi Jakarta. Ini adalah untuk mempermudah memfasilitasi para karyawan muslim, ASN muslim, non-ASN di kalangan BSN untuk lebih mudah mengakses dalam melakukan pengolahan zakat. Dan juga adalah sebagai nanti tenaga perbantuan penyaluran apabila ada di lingkungan BSN atau karyawan BSN ataupun siapapun dari apa rekomendasi dari BSN untuk penyaluran-penyaluran program kemiskinan. Nah kita akan kerjasama. Nah Basnas dan BSN sama-sama nanti akan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dalam penanggulangan kemiskinan. Inilah pentingnya dari kerjasama adanya UPZ. Yang pertama terima kasih kepada Basnas yang hari ini mengukuhkan UPZ Basnas di BSN, di Badan Sanisasi Nasional. Jadi tentu Badan Sanisasi Nasional sebagai bagian dari sebuah lembaga pemerintah dan kementerian, bagian dari pemerintah, sesuai juga undang-undang, PP maupun interest terkait dengan pembentukan UPZ ini. Kami berkomitmen untuk mendukung program Basnas seperti yang diamanatkan melalui undang-undang. UPZ Basnas BSN diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan BSN sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Terima kasih telah menonton!